Hai halo assalamualaikum apa kabar kalian semua semoga baik-baik aja saya disini sehat Alhamdulillah bumilnya lagi apa ya deg-degan karena menunggu HPL nya doain ya guys ya Insyaallah minggu ini 10 hari lagi Dede Baini akan lahiran semoga persalinannya lancar ya kemungkinan nanti ngeditnya bakalan agak telat jadi harap lalu kali ini guys saya mau bikin video share ke kalian karena ini udah waktunya dan banyak yang menanyakan untuk jenis kelamin bayi kalian ready saya mau ngasih tahu kalian sebenarnya sih harusnya sama babat tapi karena babanya terlalu sibuk jadi nanti nggak ada waktu lagi mungkin jadi saya sendiri aja nggak apa-apa ya ya udah jadi kabar gembiranya adik bayi atau dede bayi atau adeknya Bella nanti berkelaminnya perempuan ya it's a baby girl itu dia guys jadi ini dia kalau kalian follow Instagram Instagram saya pasti kalian udah tahu berita ini jadi adik bayinya Bella itu bakalan cewek lagi dan finally akhirnya kita udah pik satu nama karena kemarin kita masih kayak kesulitan gitu untuk ngambil nama sebenarnya saya udah ngambil nama jadi kita ada tanggung jawab masing-masing babak saya bakalan turkis dari turkis apa namanya saya dari apa ya generalnya terus di belakangnya seperti biasa family name jadi gitu jadi ya ini dia tata baby girl belanya seneng seperti yang saya bilang mungkin di video sebelumnya karena Bella yang harapkan untuk baby girl dia bilang kenapa alasannya karena kalau baby boy dia udah punya big brother itu Abi dia udah cukup dan dia pengennya baby girl karena bisa buat diajak main terus untuk babak sendiri babak buat saya sih sama aja untuk pertama kalinya either boy or girl yang yang penting sehat walafiat ya guys ya tapi akhirnya babak juga seneng karena eh kata dia kalau cewek itu lebih ngenak kali ya kalau bapak-bapak gitu kali ya ikatan batinnya karena dia bilang ke temennya juga lebih nanti bakalan tahu apa different apanya yang perbedaan ininya ikatan batinnya katanya untuk yang anak perempuan itu lebih lebih lengket lebih ngenak ke bapaknya katanya gitu seperti itu karena kalau misalnya cowok itu agak sedikit cuek atau enggak terlalu deket gitu deh kata bapaknya tanpa banyak berbahasa-bahasi sekarang saya mau share ke kalian nice to know persiapannya apa aja lemarinya udah siap buat babynya juga terus terus kita lusa bakalan ngerakit juga buat stroller terusnya tempat tidurnya sama swing atau kayak boncet gitu ya udah sekarang saya mau keset kalian untuk persiapan bajunya ini enggak terlalu banyak ya kalian tahu kan kalau misalnya newborn itu bakalan cepat besar jadi saya secukupnya aja untuk baju-bajunya dan ini juga juga bakalan pergantian musim dingin juga nah sekarang kita lanjut saya udah bawa di sini ini dia prefernya produknya yang pasti saya pakai produk sini karena lebih gampang ya jadi ini dari dalin cuma bebek sampu terusnya powder apa bedak bayi tapi saya nggak akan gunain saya cuma beli aja in case jadi nanti nanti saya nggak perlu keluar-keluar lagi karena kalau misalnya dipakai buat sekarang buat newborn itu kasihan nanti kena ke pernafasannya ya itu nggak boleh terusnya baby oil ini juga satu brand sama yang pasti sabun disini tuh sabunnya batangan jadi saya sedapetnya aja ini juga sama produknya dari dalin terus yang penting ini sisir ini dia terusnya ada bela ini ada gunting kuku juga terus harusnya ada yang buat buat ingut ya tapi saya enggak dulu itu juga saya ngusahin untuk menghindar insyaallah tapi nanti kalau misalnya itu gampang gampang ini yang perlunya aja kemudian ini juga bebek lotion bebek itu baby disini jadi baby lotion ini ada yang ini sama ada yang sebamed ya guys ya saya be dua karena bel waktu dulu makanya sebamed kemudian ini dari mustela saya pakai baby massage nya ini dia saya nggak akan Zoom ya guys ya kemudian produk dari mustela juga ada dua ini yang ini itu buat face cream buat muka mustela itu bagus juga produknya sama kayak produknya sama kayak sebamed kalau menurut saya ya guys ya ini kalau misalnya ada kayak bercak-bercak gitu in case jadi saya udah prepare sama yang satu lagi ini itu apa namanya ya kalau itu syuting chest rub jadi kayak minyak telun gitulah kalau misalnya itu biar-biar buat anget dia lebih kayak gini tuh dia kalau di kita mungkin minyak telun kali ya guys ya gitu ini saya prepare yang penting udah ada terus ini as always dari jaman Bella kalau misalnya buat diapers eh apa eh aduh bumilnya udah udah nggak bisa mikir kalau misalnya kayak kayak masalah diapers itu kan percak-percak juga ini ya belakangnya jadi pakai ini ini ampuh buat saya jadi itu dia untuk produk baby nya nggak terlalu banyak juga yang pasti diapers terusnya dan lain-lain pasti ada udah nah ada yang nanyain juga buat saya ya apa sih yang selama hamil produknya yang saya pakai bukan skincare yang pastinya ya saya mulai untuk yang pertama ini produk farmasi gitu ini krem lotion bentuknya dia saya pakai untuk di daerah ini bokong ya guys ya jadi kan kadang sekarang suka pigmentnya hitam kecoklatan jadi untuk perawatannya saya pakai ini daerah bokong gitu sama buat selulit juga nah kalau buat perutnya saya udah mention di vlog saya sebelumnya baby oil udah tinggal segini ini juga dari zaman saya dulu buat perut jadi biar halus terusnya nggak kering kemudian nggak ada stretch matnya juga dan mengurangi atau menghindari dari gatel-gatel perut itu kemudian yang satu lagi cocoa butter formula ini buat nipple jadi buat nursing butter jadi untuk produk bumilnya cuma ada tiga itu yang saya pakai rutin setiap hari satu dua sama ini baby oil sebenarnya bisa juga dipakai ke area lainnya cuma saya prefer buat yang ini jadi gitu guys kemudian apalagi ya kita lanjut ke baju baby nya ya tapi dikit aja karena saya juga nggak mau prepare banyak-banyak ya jadi ini dia guys bajunya udah ini baju buat daleman terus kayak misalnya kayaknya kaos singlet gitu ini piyama dicampur gitu piyama panjang sama yang buat sehari-hari kemudian yang ini celana ini waslak ini juga waslak ini aksesoris aksesoris terus ini udah dimasukin tinggal ini masih kosong ini tisu basah gitu aja sih nggak banyak guys dan ini ah peralatan bantal bantal kemudian ini apa ya buat bedong sama ini diapers gitu aja ada masih ada eh si bedongnya tapi belum dicuci juga nah ini dia perutnya jadi bayinya bentar lagi Insyaallah nah kemudian kemarin juga ini buat baju biasanya kita 23 yang belum dicuci nih sama ini tuh dia ya kan jadi nggak banyak-banyak ya jadi seperti itu saya bilang juga saya nggak akan banyak-banyak untuk persiapan bayi yang ini karena yang satu belajar dari waktu pengalaman bela dulu jadi yang nggak penting-penting kita hindari yang penting-penting kita sediakan seperlunya aja gitu deh pokoknya kita lanjut ke koper kali ya nanti ya saya sudah pindah tempat karena kopernya enakan ada di sini saya udah ada di ruang tamu jadi kalau misalnya misalnya saya pribadi saya cuma bawa satu koper ini aja nggak perlu kayak bawa tas baby segala macam karena ini cukup untuk keperluan saya keperluan baby terusnya Baba sama Bella makrum kita satu pasukan jadi in case kalau misalnya mereka harus nginep juga di hospital udah ready juga di sini setidaknya ya guys ya jadi nggak perlu mereka bulat-balik 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 itu cuma satu ini aja dan ini itu nggak banyak isinya guys sama kali nanti kita bawa baby carrier udah gitu kita buka sekarang ya yang pertama itu yang pasti ini buat saya pompa pompa AC atau pompa menyusui ini penting banget buat saya walaupun nanti dipakai atau nggak dipakai saya udah prepare nanti rusak saya bakalan steril bersihin jadi udah ready karena biasanya hari pertama itu apalagi kita udah tahu bakalan kesulitan untuk keluar asinya ya beruntung buat kalian yang langsung keluar asinya mungkin juga saya nggak tapi saya juga nggak tahu tapi in case pasti saya harus ada ini jadi nggak usah bolak-balik kemudian bantal baby ini juga saya taruh aja di sini di koper lalu ini peralatan buat mandi buat saya Bella sama bapak yang kecil-kecil aja kok yang perlu-perlu aja walaupun ada di hospital tapi saya lebih prefer bawa tapi juga secukupnya aja ya bukan buat liburan gitu guys itu sama ini gosok gigi juga sikat gigi nah langsung baju baby ini juga cuma saya dua setel aja guys jadi ini blanket selimut terusnya ini buat bedong ini baju pertama ini baju kedua terus ini topi ini biasanya cuma buat kita pas hari terakhir keluar dari rumah sakit jadi ini dia udah ready kalau yang ini baju Bella ya guys ya saya nggak usah ini ini kenapa kita prepare buat dua malam saya udah tanya dokter kemungkinan kemungkinan sih paling lama dua malam kalau misalnya normal nggak ada masalah atau satu malam kemungkinan jadi sangat cepat mudah-mudahan lancar ya lalu ini punya babak dan yang buat saya juga cuma yang penting piyama dua set karena yang pasti menyusui dan nanti kalau misalnya ada tamu kan jadi nggak nggak terlalu dibuka-buka gitu sama ini baju ganti juga yang gampang buat menyusui lalu daleman yang pasti sama bra menyusui kemudian kos kaki in case dan disini itu corset ini dia langsung-langsung dibebet Hai sayang kalau udah melahirkan dan yang ini itu pembalut setelah melahirkan saya kit tapi eh eh tapi dokter bilang bakalan dikasih atau disediakan juga dari rumah sakit prepare aja sih ini juga nggak segini nanti dibuka lagi cuma bawa beberapa biji aja lalu anduk anduk pribadi itu aja sih guys ya jadi itu dia eh perlengkapannya semoga kalian bisa tahu gitu untuk alas saya atau versi saya apa aja sih yang buat ke rumah sakit karena walaupun perlu sesuatu itu dekat dari rumah jadi gampang terima kasih sudah menonton guys eh bumilnya capek ini vlog terakhir mungkin kita bertemu lagi nanti vlognya eh untuk perkenalan babynya insya Allah ya guys ya kalau saya masih ada waktu buat ngevlog jadi harap makhluk terima kasih sekali lagi yang sudah menonton semoga kalian suka dan yang sudah mendoakan selama kehamilan saya Alhamdulillah lancar doakan sampai lahiran nanti kita bertemu lagi di vlog saya bersama baby mungkin atau vlog lahiran ya guys ya so selamat sore dari Turki dan bye-bye